Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, menggelar rangkaian apresiasi kreasi Indonesia 2023 di Kupang, Nusa Tenggara Tibur. Kegiatan AKI 2023 di Kupang merupakan salah satu kegiatan yang digelar di 16 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Beragam kegiatan dilakukan dalam apresiasi kreasi Indonesia 2023 di klasen Indonesia. Yang ini berupa pameran dari para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, kriya, function, aplikasi, film, hingga musik. Sebagai bentuk dukungannya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap pelaku kreatif dalam kegiatan AKI 2023 di Kupang. Ikuti bidang ekonomi digital dan produk kreatif, Muhammad Niel Al-Himam bersama Putri Indonesia NTT 2017 Karina Nadila melakukan sharing dengan para pelaku kreatif dalam kegiatan talkshow dan mengunjungi 20 bot pameran. Niel Al-Himam menekankan pentingnya branding untuk produk kreatif yang harus diringi dengan kualitas produk dan perlindungan kekayaan intelektual. Sementara Karina sebagai aktris dan presenter yang mengatur branding, image-nya saat mengikuti kontes Putri Indonesia 2017, sampai akhirnya terpilih menjadi Putri Indonesia Pariwisata 2017. Dia juga membagikan tips dan trik untuk mengubah brand, image yang tepat agar bisa diperima masyarakat. AKI merupakan program punggulan pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif. Tujuannya untuk memberikan kontribusi ekonomi melalui ekonomi kreatif pasca pandemi, mencari dan menciptakan ikon produk ekraf baru yang bisa melekat di masyarakat, bahkan bisa mendunia. Dua kegiatan AKI 2023 terdiri atas dua agenda utama, yakni botcamp, peningkatan kapasitas, dan pameran menampilkan dan transaksi jual-beli produk kreatif. Pelaksanaan program ini berada di 16 kota kabupaten di Indonesia, yang terdiri dari Bangka, Bengkulu, Batam, Jakarta, Karawang, Sukabumi, Purwokerto, Kudus, Mojokerto, Situ Bondo, Palangkaraya, Samarinda, Manado, Gorontalo, Kupang, dan Jayapura. Pada tiap-tiap kota, finalis terbaik berkesempatan untuk memiliki pengalaman pameran nasional di Ajang Pekan Puncak AKI 2023. Tim Liputan melaporkan.